oke berjumpa dengan saya channel skriptor update yang mana selalu memberikan video-video terbaru tentang bagaimana cara memperbaiki sepeda motor nah kali ini saya akan beritahukan ini adalah motor beat f1 ya kebanyakan banyak keluhan konsumen ada bunyi di bagian belakang ya di bagian puli ini nah pada kali ini saya akan beritahukan beberapa penyebab yang membuat suara kasar dan kemericing kemudian bunyinya ngelotok di bagian belakang ini ini adalah penyebab pasti jangan anda dibohongin oleh orang lain ya jadi saya akan kasih tahu pertama kalau yang membuatnya ada bunyinya klotok-klotok ini dia bagian di asmoli ini ini ada pen di dalam itu goyang ya jadi kalau goyangnya masih sedikit itu berarti bukan itu masalahnya ya ya kemudian di bagian kolaharsiviti kalau seandainya ini ini lobok ada kuningan ini sudah habis ini tidak pas lagi dengan ini berarti itu sudah harus minta ganti itulah yang bunyi membuat kasar di saat dia mengangkat gas itu akan bunyi kemudian yang paling fatal adalah ini adalah sepili ya di bagian namanya sepatunya nih ya bunyinya disini ya bunyinya disini ya jadi ini sebetulnya tidak perlu diganti ini hanya kita yang namanya mengganjalnya ya ini ya ini hanya mengganjalnya supaya ini bisa padat ya karena ini sangat fatal memang bunyi ini ya jadi kalau seandainya Anda mengerti penyebabnya maka yatinlah akan mempermudah untuk menyelesaikan masalah konsumen tersebut kemudian dilihat mengenai masalah kelahar ini ya ini biring ini biring ini goyang ya ini harus diganti juga kalau bisa pada saat saya buka ini ini saya ganti kemudian yang ini saya akalin yang bunyi ini saya ganjal aja kemudian pelahar atau biring CVT nya ini saya ganti jadi dengan mengetahui penyebab ini saya yakin Anda akan mudah untuk memperbaiki sepeda motor dan terlebih bisa memperkirakan biaya-biaya yang ada jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kemudian dengan saya memberitahukan penyebab suara mesin kasar berisik dan kering-kering di puling belakang bit F1 akan mengatasi semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih